Tim seleksi mengumumkan 14 nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan periode 2023-2028. Dua di antaranya adalah Serikandi Petahana Komisioner KPU Sulsel periode 2018-2023, yakni UPI Hastati dan Fatmawati. Saat ini jabatan UPI Hastati adalah Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, sementara Fatmawati adalah Koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Timur Wahyudin Tamrin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rekan Wahyudin. Baiklah Rekan Mei dan Tribunaris dimanapun berada dapat kami laporkan hasil seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan periode 2023-2028. Sebanyak 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah diumumkan oleh tim seleksi kemarin pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023. Dua di antara dari 14 itu merupakan Petahana, yakni UPI Hastati dan Fatmawati Rahim. Keduanya merupakan Petahana atau Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Jadi ada empat sebenarnya Tribunaris dan Rekan Mei yang mendaftar atau Petahana yang mendaftar menjadi Komisi Pemilihan Umum untuk periode selanjutnya. Namun sampai tahap terakhir saat diumumkan tersisa hanya dua Petahana yang bertahan. Dua di antaranya yakni Asram Jaya dan Muslimin telah gugur pada beberapa seleksi yang dilakukan. Jadi ada beberapa seleksi yang dilakukan sebelum menetapkan 14 nama ini seperti seleksi tertulis atau CAT dan psikotest. Kemudian ada tes kesehatan dan wawancara. Hasil tersebutlah yang membuat 14 nama untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu Fit and Properties yang akan dilakukan oleh KPU RI di Jakarta. Demikian Rekan Mei yang dapat kami laporkan. Terima kasih Rekan Wahyudin atas laporan Anda dan Tribunaris. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Timsel KPU Sulsel berikut tayangannya untuk Anda. Sejak dari awal saya katakan mereka sama semua dan pada hari ini ternyata dalam proses yang cukup panjang terpilih sekelihatannya ada dua perempuannya. Kalau KPU dari daerah berapa itu ya Bu? Dari daerah kayaknya delapan itu keupatan kota menyebar. Jadi tidak ada keupatan kota yang tidak ada keupatan kota yang double. Rata-rata satu. Ya mudah-mudahan itu mewakili kita semualah. Karena itu kita harus memilih dari 28 menjadi 14. Ini apa selanjutnya setelah keluar dengan 14 orang? 14 ini insya Allah pada siang nanti saya akan ke Jakarta untuk langsung bawa bertemu dengan KPRI. Kita serahkan semua berkas-berkas termasuk berkas yang dari Siakbah mulai awal sampai akhir termasuk juga peringkingan-peringkingan yang ada. Karena di dalam putusan tidak boleh peringkingan yang ada mudur agjad. Jadi kita akan serahkan semua dan kami bertanggung jawab apa yang kami berikan kepada mereka. Bu untuk penetapan 14 nama ini bagaimana tantangannya Bu? Wah, luar biasa. Tetapi kalau saya saya menganggap itu bagian dari dinamika. Yang terbapas itu sana-sini orang apalagi masyarakat ini luar biasa memberikan masukan-masukan. Kalau saya menganggap bahwa dinamika ini kita sangat butuhkan. Karena untuk menjadikan 14 ini sesuatu yang berkualitas. Saya sangat butuhkan itu. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Kalau uji kelayakan kapan waktunya itu dengan diumumkan? Mungkin bulan-bulan 45 ya kalau tidak salah. Diumumkan itu bulan Mei diumumkan. Tetapi kami tetap menunggu siapa tahu ada informasi yang diminta dari kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!